Dalam dunia supranatural sudah pasti kita mengenal yang namanya jimat Terkhusus jimat yang bertuliskan huruf arat Jimat jenis ini biasa familiar itu disebut dengan istilah raja Jenis-jenis raja ini cukup banyak Ada raja pengasihan, raja kewibawaan, raja kekebalan, keselamatan, dan lain sebagainya Nah ada sebuah pertanyaan Dari mana sesungguhnya kekuatan yang ditimbulkan oleh raja tersebut? Untuk itu langsung mari kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah La halla wa la wa taillabilah Selamat datang, selamat berjumpa kembali para penirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Jimat raja ini mulai dikenal sejak zaman sebelum Islam Diperkirakan itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam Kemudian di zaman Nabi Muhammad Azimat Asma Jambi-Jambi atau raja ini telah difilter oleh beliau Nabi Muhammad SAW Jimat Asma Jambi-Jambi yang tidak mengandung kesyirikan Maka diperbolehkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW Pernah ada suatu kejadian beliau Nabi Muhammad itu ditanya Perihal Rukiah Mantra ataupun Jambi-Jambi oleh seseorang yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i Nah redaksinya itu tertulis dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Kurang lebih bunyinya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Dari Auf bin Malik Al-Ashja'i berkata Kami menekuni mantra pada masa jahiliyah Lalu kami bertanya Wahai Rasulullah bagaimana engkau berpendapat mengenai hal itu Lalu beliau bersabda Tunjukkan mantra kalian kepada aku Tidak masalah dengan mantra selama di dalamnya tidak terdapat sirik Nah hadis tersebut statusnya adalah Sohih dan disepakati semua ulama-ulama di seluruh dunia Artinya bahwa Rasulullah itu mengizinkan suatu mantra Ataupun Jambi-Jambi atau Rukiah Tetapi dengan syarat Di dalam mantra atau Jambi-Jambi tersebut Itu tidak boleh ada unsur kesirikan Kesirikan disini maksudnya Di dalam Jambi-Jambi tersebut Tidak boleh ada kalimat-kalimat Itu yang isinya menyembah selain kepada Allah Kemudian lambat laun itu oleh para ulama Jambi-Jambi Rukiah itu lebih diteliti Dan dikembangkan lagi Dan akhirnya itu lahirlah yang namanya Raja-Raja Atau Azimat-Azimat khusus Azimat Raja-Raja ini sebenarnya itu sudah melalui penelitian yang cermat Oleh para ulama-ulama hikmah Menggunakan rumusan-rumusan matematik Yang orang awam itu sulit untuk memahaminya Makanya sering kita lihat itu banyak aneka ragam bentuk raja Ada yang kotak mungkin ada yang lingkaran Ada yang berbentuk huruf-huruf atau simbol-simbol tertentu Yang mana sebenarnya itu semua merupakan rumus-rumus matematik Di antara ulama pakar-pakar yang meneliti raja-raja tersebut Seperti Kalau di Indonesia diantaranya itu Ada Kiai Musyafa Ali Kiai Zahwan Anwar Sheikh Abdurrahman bin Abdul Aziz Sheikh Ahmad Jauhari Umar Dan juga masih banyak ulama-ulama yang lainnya Sumber kekuatan Azimat Raja Kita kenal itu berbagai macam bentuk raja Mulai dari yang bulat, kotak, segitiga Dan ada yang hanya itu berbentuk tulisan-tulisan Arab biasa Lalu kita bertanya Dari mana asal kekuatan tulisan-tulisan tersebut Kalau rumusannya itu jelas Sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama yang saya jelaskan tadi Sebenarnya pertanyaan seperti itu Sudah ada dan dijelaskan oleh para ahli ilmu hikmah Di zaman dahulu pemirsa Namun bagi masyarakat umum Sudah pasti banyak yang belum mengetahuinya Nah kekuatan raja Azimat tersebut itu Bersumber dari berbagai macam Di antaranya sebagai berikut Yang pertama adalah bersumber dari bahan baku Azimat Ketika Azimat dibuat dari bahan-bahan tertentu ya Maka dari bahan tersebut itu memancarkan gelombang energi Contoh ada yang dibuat dari logam, kulit, kertas, kayu, daun Semua itu memiliki gelombang energi yang berbeda-beda Kemudian juga dari minyak atau bukur atau kemenyan Juga membantu memancarkan gelombang energi Biasanya yang dipakai adalah minyak wangi non-alkohol Dan bukur atau kemenyan itu yang baunya itu harum Hal itu karena bau-bauan harum itu dapat mengundang malaikat untuk mendekat Maka dari itu ya Rasulullah itu menganjurkan Untuk selalu memakai harum-haruman terutama ketika sholat Atau ketika zikir kepada Allah Kalau kita perhatikan ya di Ka'bah terutama di Hajar Aswat Selalu tidak lepas dari yang namanya minyak wangi non-alkohol Yang selalu dioleskan di sana pemirsa Kemudian yang kedua dari Rialto Azimat Kekuatan Azimat selanjutnya adalah dari Rialto atau Tirakat dalam membuat Azimat tersebut Tirakat ini yaitu berpuasa, membaca asma-asma khusus Yang semuanya itu dilakukan ketika proses pembuatan jimat Rialto ini sangat berpengaruh sekali dalam pembuatan jimatnya Semakin sempurna Rialto nya atau Tirakatnya Maka semakin buat energi jimatnya tersebut Yang ketiga dari ilmu falak Ilmu falak itu maksudnya harus memilih waktu yang pas dan tepat dalam pembuatan jimat Waktu ini meliputi pemilihan hari, pasaran, atau jam-jam khusus Bahkan bulan-bulan tertentu Sebagai contoh, ketika pembuatan Raja Basmalah Maka harus dibuat tepat pada malam satu surah atau malam satu muhara Selain itu, ada juga penulisan Raja itu dengan sistem ilmu falak Menyesuaikan namanya atau weton setiap orang Ada juga yang dengan menghitung asma-al-khusnanya Baru nanti setelah ketemu dibuat rajahnya Yang keempat dari kodam huruf dan kodam asma Dalam pandangan ilmu hikmah, di setiap huruf, di setiap asma Itu selain mengandung energi, juga ada nama-nama kodamnya Contoh kodam huruf mim, yaitu yang bernama Malaikat Syarohilin, Hadjam Satin, Kaltiatin, Matmahin Nah, kodam-kodam tersebutlah yang bekerja sesuai dengan perintah kode Raja yang dibuat Tentunya secara gaib tidak terlihat Menurut beliau, Syekh Ibn Al-Hajj Al-Tilnisani Al-Maghribi Kodam-kodam huruf tersebut ya, itu bisa dipanggil dengan tata cara ritual tertentu Sehingga orang-orang itu bisa menemui kodam-kodam tersebut Yang kelima, dari energi huruf Kekuatan azimat selanjutnya timbul dari energi-energi huruf yang dirumuskan Dalam setiap huruf ada macam-macam karakter atau unsur-unsur yang dikandungnya Ada huruf yang berunsur api, berunsur air, tanah, dan angin Maka dari itu, para ulama hikmah terdahulu cukup sulit merumuskan Raja-Raja tersebut Karena memang harus mempertimbangkan dari berbagai aspek Mulai dari jenis huruf, kesesuaian dengan asma-asma tertentu Rumusan-rumusan yang harus selaras, dan lain sebagainya Itulah pemirsa sekalian sumber-sumber kekuatan Raja ataupun azimat yang disusun para ulama zaman dahulu Namun dari itu semua yang perlu digarisbawahi Bahwa semua usaha-usaha tersebut mulai dari pemilihan bahan, perhitungan falak, dan lain sebagainya Itu hanyalah sebentuk ikhtiar untuk memaksimalkan doa kepada Allah Selanjutnya setelah Raja itu jadi, semua khasiat dan manfaat itu harus diserahkan kepada Allah Jimat Raja hanyalah usaha doa secara tertulis atau doa pil kolam Tentunya yang mengabulkan segala doa itu murni, hak prerogatif Allah, Tuhan semesta alam Jadi jangan mentang-mentang sudah bisa membuat Raja lalu seakan-akan sudah sakti Belum tentu ya Seharusnya setelah membuat Raja dan memakainya Maka jangan sekali-kali punya rasa sombong, ujuk, maupun ria Itu adalah pantangan bagi pembuat maupun pemakai Raja Setelah memakai Raja seharusnya itu harus lebih giat berdoa ya Agar Raja yang dipakai berfungsi dengan baik atas izin Allah Nah dari penjelasan itu semua kita tahu bahwa untuk membuat satu Raja saja itu tidak gampang Harus melalui tahapan-tahapan itu tadi Dan itu tentunya juga butuh waktu, tenaga, dan biaya Maka dari itu di zaman dulu banyak yang memaharkan Raja dengan menukar beras, kurma, ataupun uang dinar, dan lain sebagainya Dan sesuai orang yang membuat Raja tersebut Hal itu semata-mata itu untuk menghargai waktu, tenaga, dan biaya yang dilakukan oleh si pembuat Raja Namun ya pemirsa perlu ketahui bahwa di zaman sekarang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yaitu dengan menduplikat atau memalsukan Raja Hanya untuk tipu-tipu mencari uang yang banyak Punya satu Raja lalu difotokopi dan dijual kepada orang-orang dengan harga selangit Padahal dia sendiri itu tidak tahu bahkan tidak paham mekanisme pembuatan Raja Hanya modal fotokopi saja Cukup itu dulu, semoga menambah wawasan bagi kita semua Saipati Nur Alam untuk diri Akan selalu ada misteri di dunia ini Subhanakallahumabiham Tika asyaitu ala ila ila ntastabiru bapakadu bilaik Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wabila taufiq walidayah Waridu walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam spiritual